Hai teman-teman, welcome back to Sofia Faiza channel, channel yang selalu setia memberikan berbagai informasi positif dan juga pengembangan diri. Assalamualaikum teman-teman, di video saya kali ini saya akan mereview sebuah hotel di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta. Untuk itu, tonton terus video saya sampai habis. Alhamdulillah teman-teman, weekend ini kami sekeluarga bisa stay vacation lagi di salah satu hotel di Yogyakarta yang bernama Hotel Grand Rosella, Yogyakarta. Kami dapat harga yang amat sangat terjangkau sekali, yaitu hanya Rp151.000 saja permalamnya, dan itu sudah untuk menginap dua dewasa untuk satu anak usia 8 tahun. Kami bookingnya lewat otak, jadi bisa dapat harga promo. Dan yang lebih surprise-nya lagi, kamar kami itu di-upgrade yang awalnya kami pesan di Pemoderat, dan abis sampai hotel oleh pihak manajemen, kamar kami di-upgrade ke tipe kamar super gelap. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam kamar 118 di Hotel Grand Rosella, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi di dalam kamar ini seperti biasa, sudah lengkap saat ini ada water heater, kita bisa menggunakan air panas dengan water heater yang ada di sini, lalu ada dua gelas, di sini biasa, kopi, teh, gula, gitu ya. Dan lalu di sini ada, apa ya ini? Ini seperti tempat air minum, kenapa seperti itu? Karena di Hotel Grand Rosella ini sudah mengusung gold green, jadi di hotel tidak menyediakan air mineral dalam kemasan, tetapi kita bisa mengisi air es gula di galon dan dispenser yang sudah disediakan di depan kamar kita masing-masing. Lalu ini ada TV, tempat air minum, jadi kalau kita mau apa ya, mengerjakan sesuatu, kita bisa duduk di sini. Ini ada laci-laci yang bisa membuat menyimpan perintilan-perintilan, banyak perintilan-perintilan seperti itu. Oke, selanjutnya tempat sampah, dan kita akan lihat juga, oke teman-teman, jadi di sini itu yang paling seru itu ada kaca yang gejik banget. Jadi buat teman-teman yang pengen gandang gitu ya, puas banget karena kacanya gejik bisa melihat seluruh bubuk kita. Senang banget melihat kacaan gitu. Jadi isi lemarinya, tuh ada hangatnya gitu ya, Jadi kita bisa gantung baju-baju dan lumayan banyak loh. Hangar yang disediakan, satu, dua, tiga. Hangar yang disediakan, kurang lebih ada enam hangat dan itu lumayan banget. Dan itu gantung baju-baju kita dan lemarinya spasenya luas. Oke, ada apa di sebelahnya? Oh sama, gantungan baju lagi, hangat lagi jadi banyak sekali ya. Ini teman-teman, biasa kolset ya di sini. Oke, kita lihat aman, bersih kolsetnya. Airnya juga jalan ya, ini salju-jalan. Dan di sini disediakan tekap gigi sama pasta gigi juga. Ada sabun batangan, tetapi juga disediakan sabun cahit teman-teman di sini ya. Ini adalah santo juga. Dan yang paling seru ini ada betak. Jadi kalau teman-teman mau berendam, teman-teman bisa berendam di sini nyaman banget. Walaupun hotel ini termasuk hotel yang sudah lama di Jogja, tetapi fasilitasnya masih oke, belum nusap gitu ya, dan kita bisa menggunakannya dengan nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pulang jalan-jalan kami duduk-duduk santai di pendokon. di dekat Kelang Renang di Hotel Grand Rosella. Dan di sini tempatnya enak banget, anginnya sepoy-sepoy. Kita bisa bersantai, ngobrol bersama keluarga ataupun sahabat, sambil menikmati suasana senja di dekat Kelang Renang. Jadi teman-teman, kita bisa cari tempat yang sekiranya dekat dengan rumah kita dan juga tentunya tidak terlalu ramai. Teman-teman, kita akan lihat seperti apa view dari luar kamar. Oke, kita buka dulu pintunya. Nah, jadi dari kamar saya setelah membuka pintu, itu langsung terlihat swimming pool, ya, Kelang Renangnya, tepat di depan kamar saya. Kamar saya ini tipenya adalah Super Deluxe. Dan di kamar Super Deluxe ini, di depan kamar ada kursi dan terasnya. Jadi kalau sore-sore atau pagi-pagi itu bisa duduk-duduk di sini, sambil minum teh, nyemil, gitu ya. Oke, ini kamar saya, nomor 118. Terus juga di depan kamar itu sudah ada galon yang bisa kita gunakan untuk isi ulang. Karena di dalam kamar itu tidak tersedia air mineral dalam kemasan. Jadi kalau mau minum, kita isi ulang di galon yang sudah disediakan di depan kamar. Terima kasih telah menonton! Hotel Grand Rosella merupakan salah satu hotel yang berada di kawasan Prawirotaman. Kawasan Prawirotaman merupakan salah satu kawasan di Yogyakarta yang banyak dikunjungi oleh para turis dan juga backpackeran. Sehingga di daerah ini banyak sekali terdapat hotel-hotel murah dan juga restoran enak yang bisa kita kunjungi. Salah satunya, Hotel Grand Rosella. Selalu ingat ya teman-teman, kemanapun kita pergi harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker di tempat umum, jaga jarak atau fisikal distancing, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan air mengalir. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Harapan kita semua, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beribadah dan beraktivitas dengan nyaman dan tenang seperti hari-hari biasanya. Teruslah bersyukur dan nikmatilah setiap momen yang hadir di dalam hidup kita. Terima kasih banyak teman-teman telah setia mendukung channel Sofia Faiza. Semoga kedepannya nanti channel ini akan terus berkembang. Tunggu video-video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.